Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial, kali ini kita akan membahas tentang optik dan alat optik yaitu tentang loop. Di sini ada sebuah loop mempunyai jarak fokusnya 5 cm, dipakai melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Kita akan mencari perbesaran anguler loopnya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ada diketahuinya fokusnya itu 5 cm, fokus dari loopnya. Dan dia ingin melihat benda kecilnya itu pada jarak berarti S nya 5 cm juga, jadi di sini diketahuinya jarak bendanya itu sama dengan jarak fokusnya, maka kita melakukan pengamatannya itu dengan mata tanpa berakomodasi. Oke ya, jadi kalau nggak dikasih tahu gini, jadi matanya tanpa berakomodasi, oke. Nah di sini karena jaraknya juga diketahuinya fokus sama bendanya sama jaraknya. Jadi M nya sama dengan rumusnya kalau mata tanpa berakomodasi untuk loop, S N per F. Nah S N ini adalah titik dekat baca, titik dekat normal ya, orang normal itu titik dekatnya yaitu 25, kalau nggak dikasih tahu jadi kita harus tulis aja 25 ya. 25 per fokusnya yaitu 5, jadi sama dengan kita dapatkan 5 kali. Oke, seperti itu ya. Nah semoga membantu dan bagi ada yang ingin tanyakan silahkan aja komen di bawah, supaya nggak lupa channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal jenis lainnya yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga video ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.